Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Promoted Series, kemana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hua Sising Ji Sistema 5 Episode 11 ya guys Dan karena filmnya masih rilis sehari Rabu, kita buat spoilernya dulu ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, Beksutong pun telah berhasil kembali ke dunia atas bersama Wujing dan Aoswe Sementara Bailang bersama Shouyu dan juga Yi Hu, kini telah sampai di kota kuno Dan kini mereka bertiga pun mulai berjalan memasuki kota itu Runtuhan kota kuno adalah tempat yang pernah ditulis oleh Beksutong Catatan itu menuliskan kalau tempat ini dulunya makmur, tapi kemudian menurun dan runtuh Dan juga katanya disini banyak roh yang berkeliaran, tapi mereka tak berbahaya Jadi dahulu kala, Beksutong bisa melewati kota kuno dengan sangat aman Shouyu pun disitu lalu menemukan sebuah batu wajah kecil Dan karena tampak aneh dan unik, ia pun menyimpannya di kantong Sementara Yi Hu pun kini mulai menyuruh agar Bailang dan Shouyu melepaskan nekatannya Pada awalnya, Shouyu pun menolak karena pastinya mereka berdua jadi tak merasa aman Yi Hu pun mengatakan, kalau percuma saja kalau mereka membawa Yi Hu Jika mereka hanya akan terus melindunginya sepanjang jalan dan itu akan malah menjadi beban Bailang pun setuju akan hal itu, hingga akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk melepaskan Yi Hu Dan mereka tak lagi memaksa Yi Hu untuk pergi bersama mereka Tapi Shouyu yakin jika kali ini Yi Hu pergi, maka suatu saat mereka bertiga akan berjalan bersama lagi Yi Hu pun menganggap kalau Shouyu dan Bailang sangat bodoh Dan ia pun segera pergi meninggalkan Bailang dan Shouyu Dan kini Bailang dan Shouyu pun meneruskan perjalanannya Tapi tiba-tiba saja, batu-batu di situ pun bergerak dan bangkit Dan ternyata mereka adalah para prajurit batu kota kuno Dan mereka pun langsung mengebung mereka berdua Bailang pun segera waspada Lalu kini muncullah pemimpin dari prajurit batu yaitu Budong Dia pun lalu segera menginterogasi Shouyu dan Bailang Hingga akhirnya mereka pun curiga Karena mereka akhirnya tahu kalau Bailang merupakan arwah jahat Shouyu pun mencoba untuk ngeles Tapi hal itu percuma saja Mereka pun lalu segera menyerang Shouyu dan Bailang Bailang pun mencoba untuk menghindar Tapi dengan cepat mereka pun bekerja sama menindih Bailang dan Aosue bersamaan Bailang pun sekuat tenaga mencoba melawan Tapi sayang sekali Dengan jurus tindihan satu ton dari Budong Bailang pun kini tak bisa berkutik Dan akhirnya prajurit batu kota kuno pun berhasil menangkap Bailang dan Shouyu Di sisi lain Yuh pun kini berkeliaran di tengah hutan monster untuk mencari mangsa Ia pun lalu mendapat tangkapan anakan serigala putih Dan ia pun segera memakannya Tapi tiba-tiba saja Daging kesukannya itu rasanya menjadi tak enak Bahkan ia pun langsung memuntahkannya Yuh pun lalu terjatuh ke tanah Dan sambil memandang ke atas Ia sangat kehiranan kenapa ini bisa terjadi Apakah itu karena darah dari api abadi Yang diminumkan oleh Shouyu kepadanya Scene lalu beralih dimana saat ini Budong sedang mengintrogasi Shouyu Shouyu pun lalu menjelaskan yang sebenarnya Kalau ia sebenarnya adalah sang sutra api abadi Dan Bailang adalah pelindungnya Dan bukan arwah jahat Mengetahui hal itu Budong pun jadi berpikiran Jika Shouyu menjadi pasukan batu Maka kemampuan para pasukan batu akan menjadi meningkat pesat Shouyu pun jadi keheranan mendengar hal itu Budong pun lanjut menjelaskan Kalau ternyata dulunya pasukan batu memiliki wujud yang berbeda Para tawanan yang mereka tangkap akan dimasukkan ke dalam tungku suci Tungku akan membakar seorang sampai menjadi arang Akan tetapi jiwanya akan terjebak selamanya di dalam batu Dan menjadi bagian dari pasukan batu kota kuno ini Seketika Shouyu pun membayangkan apa jadinya jika ia menjadi pasukan batu Dan itu sungguh sangat menyedihkan Dan tiba-tiba saja Shouyu pun sangat marah Seketika muncul pancaran cahaya yang terang dari tubuh Shouyu Yang membuat para pasukan batu pun jadi silau Hal itu segera dimanfaatkan Shouyu untuk kabur dari situ Tapi sayang sekali pasukan batu pun segera mengejar dan menangkap Shouyu Dan tiba-tiba saja makduar Jiw pun datang dan langsung menghancurkan salah satu pasukan batu Yang akan menyakiti Shouyu Jelas saja itu membuat Shouyu pun terkejut Dan ia pun langsung memarahi Jiw yang datang terlambat Tapi tiba-tiba saja makbruk Jiw yang badannya lemas pun ambruk Karena selama ini ia belum makan daging salah sekali Hal itu disebabkan oleh pengaruh dari darah suci Shouyu Shouyu pun jadi kehiranan Akan tetapi Jiw pun tak mau menyerah Shouyu pun juga terus memberikan semangat kepada Jiw Agar bisa mengalahkan pasukan batu Dan benar saja dengan sekuat tenaga Jiw pun berhasil mengajar semua pasukan batu yang menyerbus Shouyu Tapi tiba-tiba saja Budong pun datang Budong yang merupakan komandan dari pasukan batu jelas kekuatannya berbeda dari yang lain Hingga akhirnya Jiw pun berhasil tertangkap Sin lalu beralih saat ini mereka bertiga telah dimasukkan ke dalam tunggu suci untuk dijadikan batu Para pasukan batu pun kini mulai membakar tunggu itu Jelas saja itu membuat mereka bertiga sangat panik Arang-arang di dalam tunggu pun mulai terbakar dan selain asap yang tebal Tembok tunggu itu juga sangat tebal dan kuat Sehingga mereka bertiga pun kini tak bisa berkutik Dan tiba-tiba saja kini terdengar suara seseorang Mereka bertiga pun jadi kebingungan dari mana asal suara itu Dan ternyata itu berasal dari batu kecil yang ditemukan oleh Shouyu Sin lalu beralih dimana saat ini para pasukan batu telah menunggu hasil pembakaran Shouyu CS Dan betapa kagetnya ketika pintu tunggu itu terbuka Lalu keluarlah Bailang, Shouyu, dan Yihu yang saat ini masih berwujud manusia normal Mereka bertiga bisa keluar dikarenakan dibantu oleh prajurit batu kecil yang marah dengan apa yang dilakukan para prajurit batu kepada Shouyu Dan batu kecil itu juga sangat ingin sekali bertemu dengan Biksutong Akan tetapi setelah mereka berhasil keluar, kini muncul masalah baru Karena saat ini mereka sudah dikebong oleh begitu banyak prajurit batu kota kuno Apalagi kini Budong sangat marah Ketika ia tahu kalau mereka berhasil keluar karena dibantu oleh prajurit batu kecil Mereka pun lalu menembaki Shouyu dengan tombak mereka Akan tetapi Yihu dan Bailang yang sangat marah pun segera maju dan mengalahkan prajurit batu itu satu persatu Yihu pun kepikiran tentang perkataan Shouyu tentang dirinya agar menjadi baik Dan saat ini Yihu pun akan bertekad untuk menjadi siluman yang baik Dan cakar ganas amarah hari mau maksrak Dengan jurus itu kini Yihu pun bisa menerobos kebongan dari para prajurit batu Dan kini mereka pun segera berlari untuk kabur Budong pun segera menyuruh anak buahnya untuk cepat-cepat mengejar mereka Tapi tampaknya para prajurit batu tak mampu mengejar mereka bertiga Hal itu membuat budong pun turun tangan Sementara kini terlihat Yihu pun mulai menghentikan larinya karena dia sudah tak kuat lagi Dengan tubuhnya yang belum makan daging sama sekali Dan tiba-tiba saja Jelas saja Litu kini membuat Shouyu dan Bailang pun menjadi sangat panik Dan di tengah-tengah kepanikan mereka Tak disangka kini Biksu Tong sudah berdiri di atas budong Bailang dan Shouyu pun langsung berteriak Guru Biksu Tong pun segera menggenggam kalung tasbihnya Mantra menghancur kegelapan Seketika muncullah sinar yang sangat terang Membuat budong pun kesakitan Bailang pun dibuat sangat kagum dengan kemampuan gurunya itu Biksu Tong pun sangat menyayangkan budong yang dia dulu merupakan siluman dengan tekat yang sangat kuat Tetapi sekarang dia malah jatuh ke dalam jiwa gelap Budong pun jadi kesal kepada Biksu Tong Ia pun dengan sekuat tenaga akan menjelurkan jari-jarinya untuk membunuh Biksu Tong Tapi tiba-tiba saja maksrak Seketika Wucing pun muncul dengan wujud pasir raksasa Dan langsung menebas jari-jari budong Dan kini Biksu Tong pun juga telah bersiap menggulung tasbihnya di tangan Dan Pukulan Biksu Tong kali ini benar-benar membuat budong pun hancur lebur Jiwa budong yang dulu merupakan manusia dan menjabat sebagai komandan kota kuno Kini langsung dipegang Biksu Tong Dan Biksu Tong pun segera menyimpannya di dalam kantongnya Sementara Bailang pun kini sangat merasa senang melihat gurunya telah kembali bersamanya Biksu Tong yang melihat Bailang pun langsung tahu Kalau Bailang saat ini terkena pengaruh arwah jahat Dan hanya dengan sekali sentuh dengan jarinya Biksu Tong pun dapat mengusir pengaruh arwah jahat itu Bailang pun langsung ceria kembali dan kegirangan Apalagi ia juga melihat Auswe yang juga telah kembali Sin lalu beralih diperlihatkan Yihu yang sedang dirawat oleh Shouyu Dimana ia telah terluka parah Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun datang dan langsung memaksa Yihu menelan beberapa pil Dan akibat dari pil itu Yihu pun sekarang tertidur Dan kini Shouyu pun mempertemukan prajurit batu kecil dengan Biksu Tong Batu kecil pun lalu mengutarakan maksudnya bahwa dulu Biksu Tong pernah berkata Kalau dia bisa membebaskan jiwa batu kecil dari wujud batunya yang sangat menyiksa Akan tetapi Biksu Tong pun dengan tegas mengatakan Kalau prajurit batu kecil harus menerima takdirnya sekarang Karena Biksu Tong telah menyadari Kalau gara-gara ulah dewa sekarang arwah jat telah menyebar sangat cepat Dan keseimbangan antara yin dan yang telah rusak Dan itu dikarenakan Shouyu sang api abadi tak bisa menggunakan kekuatan aslinya Sehingga Biksu Tong merasa kalau ini semua adalah tanggung jawabnya Karena dialah yang telah mengambil api abadi itu dari tempatnya Mendengar kata-kata dari Biksu Tong Shouyu pun kini juga menganggap Kalau semua kekacauan di dunia ini adalah karena dirinya Ia pun mulai bangkit dan bertekad Kalau dia pasti akan bisa melewati jalur monster dan kembali ke tempatnya Karena hanya dengan cara itu Shouyu bisa menyelamatkan dunia ini Tapi tiba-tiba saja Aosuo yang mendengar teriakan dari Shouyu barusan jadi kesal Karena hal itu telah mengganggu tidurnya Shouyu pun jadi salah tingkah dibuatnya guys Sementara itu Biksu Tong pun menilai Kalau itu seperti yang dulu ia alami Dimana saat itu ia menanggung beban seluruh dunia di punggungnya Dan pergi untuk menyelamatkan dunia Akan tetapi apakah kali ini akan ada akhir yang bahagia Ucapnya dalam hati Dan tiba-tiba saja Biksu Tong CS pun merasakan Kalau ada seorang yang datang dengan aura jahat yang tidak biasa Dan benar saja Kini datanglah dua orang berjubah hitam Yang tampaknya mempunyai niat yang buruk Dan kini Biksu Tong pun jadi waspada Dan disusul dengan Wucing Yang juga langsung menghunus pedangnya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton